Sahabat Lumba, Maroko akan kembali menunjukkan keganasannya. Kali ini di babak lapan besar Piala Dunia 2022, segera menggempur tim tangguh Portugal. Partai keduanya akan dihelat pada Sabtu 10, bulan 12, pukul 22 WIB di Al-Tumama Stadium. Penampilan penuh kecutan Maroko di Piala Dunia 2022 patut diwaspadai oleh Portugal. Maroko menjadi salah satu negara yang belum merasakan kekalahan hingga babak 16 besar. Pertahanan Maroko juga dikenal menjadi salah satu yang terkuat. Terbukti Gawang Yassine, Bruno baru satu kali ke bolan dan itu melalui gol bunuh diri. Meski begitu, Maroko akan menghadapi salah satu negara favorit juara yaitu Portugal. Portugal memasang target tinggi untuk merenggang ke bawah semifinal. Namun mereka harus mewaspadai kejutan dari Maroko yang sebelumnya mampu memulangkan Spanyol di babak 16 besar. Portugal memiliki kedalaman squad yang relatif seimbang. Mereka kuat di lini depan. Terbukti dalam empat pertandingan yang telah dilakoni anak asuh Fernando Santos telah mencetak dunas gol atau ratio 3 gol per pertandingan. Penyerang muda mereka, Goncalo Ramos, juga menjadi pencetak hat-trick pertama di Piala Dunia 2022. Belum lagi para penyerang berkelas seperti Joao Felix, Rafael Leao, hingga Bruno Fernandes juga menjadi penyumbang gol terbanyak bagi Silekau das Kuanes. Maroko yang dikenal dengan pertahanannya yang kolektif wajib mewaspadai gempuran para penyerang Portugal. Sejauh ini, Duet, Nayef, Akued, dan Roman, Saiz tak mampu ditembus lawan mereka. Ditambah padunya permainan Akraf Hakimi dan Nonsair Mazroi di sisi sayap pertahanan tim Singa Atlas. Pencapaian ini bisa jadi berlanjut atau malah dipecahkan oleh determinasi tinggi para pemain tim Nas Portugal. Akankah Gawang, Yasine, Bruno akan kebobolan oleh lawan untuk pertama kali? Maroko memiliki misi lain untuk mencatatkan sejarah baru kali pertama lolos ke babak semifinal. Tak hanya untuk sejarah mereka namun juga berpeluang menjadi negara asal Afrika pertama yang menembus babak semifinal. Prestasi terbaik Maroko di Piala Dunia adalah kala menembus babak perempat final di Piala Dunia 2020 ini. Sebelumnya mereka berhasil memecahkan rekor dengan mencatatkan diri di babak namlas besar Piala Dunia 1986. Tim asuhan Walid Regragui kemungkinan besar akan kembali menurunkan skuad yang mengalahkan tim Nas Spanyol. Kala itu, Regragui memakai formasi 4-3-3 dan ketika bertahan akan menurunkan dua gelandang bertahan. Namun lain Portugal dan Spanyol Maroko wajib mawaspadai karakter bermain Portugal yang lebih pelamboyan dan mengandalkan kecepatan para pemain mereka. Berbeda dengan Spanyol yang mengandalkan umpan pendek dan penguasaan bola. Berubah channel memperkirakan kedua kesebelasan akan saling gempul sejak dari awal pulit dibunyikan. Saling berbalas gol yang akan membuat pertandingan seru dan menegangkan. Inilah tebakannya skor berakhir 2-2 sampai akhir extra time. Nanti ditutupkan dari penalti dan keberuntungan sepertinya berpihak ke Maroko. Ini hanya periksi pendapat masing-masing boleh beda juga bisa sama. Itulah dinamika dan disitulah keseruannya. Silahkan komentar dan hasil sebenarnya adalah setelah pertandingan benar-benar usai. Salam sepak bola.